Di sebut-sebut ada sosok jeneral di Mabes Polri yang diduga terlibat dalam pencabutan kuasa Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Diolipa pun mengungkapkan bocoran cat yang diduga terlibat dengan pencabutan dirinya menjadi kuasa hukum Baradae. Ia mengatakan pesan itu merupakan ibu bawa dari sosok jeneral yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Namun, Diolipa tak tahu sosok jeneral yang mengirimkan pesan tersebut. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa itu adalah pesan yang langsung dikirimkan oleh sosok jeneral tersebut. Hal ini karena cat tersebut diteruskan langsung oleh sumber yang berada di kepolisian. Terkait hal tersebut, baris krim Polri pun angkat bicara. Polri menegaskan tidak ada tekanan apapun dari penyidik sehingga kuasa Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin dicabut sebagai pekacara Baradae. Diketahui saat ini orang tua Baradae menunjuk Rony Talapesi untuk menggantikan kuasa hukum tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!